Halo guys selamat pagi di kesempatan video kali ini kita hanya membahas singkat saja proteksi TV tabung terutama di TV politron dan sub tapi kali ini kita membahas di TV shop dimana yang kebanyakan eh TV shop itu proteksinya kuat sekali ya alias banyak sekali ini tadi datang dengan kondisi seperti ini ya kita tancapkan nah nyala seperti itu namun masih nah protek langsung merah ya kita coba lagi kita coba lagi kita tancapkan dia nyala hijau hijau namun nah langsung protek kemerah jadi tandanya TV ndak mau setrat ya TV ini ndak mau setrat alias protect kita cabut di seri TV ini menggunakan IC vertikal AN5524 15524 dan untuk IC kromanya menggunakan sebentar guys kurang fokus ini nah TDA berapa ini TDA 9381 TDA 9381 9381 TV ini jika saya paksa on itu mudah saja tapi ini saya akan cari proteksinya ya tentunya yang proteksi mana TV ini untuk melumpuhkan proteksinya hanya melepas jemper ini ya guys jemper 208 nah ini 208 ini diopen disini diopen maka dia akan menyala tapi menyalanya TV ini tanpa protect alias ndak 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 bisa protect kalau ada apa-apa nanti ya resikonya ndak bisa protect ya alias gencet rosa tada untuk melumpuhkannya di jemper ini A208 ini disini diopen kalau ini diopen ya pasti nyala nah tapi berhubung ini ada yang enggak normal maka saya akan mencari di mana semua titik proteknya protek-protek TV ini ada banyak ya terutama di C603 ini TR ini di TR kok C maaf di K603 ibu mausung terus di sini di D506 terus di D607 ibu mausung terus di D606 eh enggak ini di betul ini di D601 ibu mausung kalau D602 ini masuknya ke ya betul juga sensor ini ibu ndak ini enggak nih ibu mausung masuk ke vertikal kalau enggak salah jadi titik saya akan coba sisir ya kita coba lepas di D60 D605 D605 dulu awam buka berpunyai nah coba ini saja sudah dulu oke saya mencoba open ini ya open di bagian ini diode ini dan diode ini diode ini di lima kos 605 D601 dimana D601 ini mencensor ABL dan D607 ya misalkan tadi 607 ini ya guys D607 ini mencensor tegangan tegangan video yang besarnya sekitar 180 volt dan yang ini 601 ABL ini sudah saya open kita coba Nyalakan kita coba Nyalakan kita coba Nyalakan hijau tanya nyala ya guys kita tengok oke 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 TV nyala coba kita kembalikan lagi ya oh di tegangan video kita pasang lagi kita cari proteknya yang bener-bener diada di apl atau di tegangan video ya jadi di 607 sama 601 jadi setelah saya pasang sensor videonya di 607 di sini memang betul ABL nya enggak normal guys ABL nya enggak normal ditandai dengan gelap sekali ya padahal untuk raster sendiri untuk SD dia nyala terang ini volume ada yang volume ada ya terus coba saya pindah di di apa namanya mode TV nah ini nomor satu ini av ini sudah ada siaranya yang penting guys sudah saya pasang setbok namun eh ndak keluar gambar alias ABL nya bermasalah oke kita cari di ABL nya oke saya coba open di R605 nah guys R605 nilainya 120 kg ini yang dapat ke B plus tegangan video yang dapat ke tegangan video kalau enggak salah ini langsung ke ABL dia masuk ke sini ya kita coba ganti aja R120 K ini saya enggak punya saya ganti 100 kg oke ini sudah saya ganti R605 kita coba kita coba dan diode ini sudah saya pasang diode untuk sensornya saya kembalikan lagi ya karena memang ABL nya rusak dan ini R yang diganti kita coba oke mas oke mas oke mas 20k kau ini sudah oke guys mantap Oke jadi kesimpulannya ini dikasih air 100 kilo gambarnya lebih terang guys jadi untuk proteksi ini tadi yang protek adalah di air ini air 120 20 kilonya dia bermasalah nah seperti itu guys jadi ini sudah nyala saya kira sudah oke dan untuk seri tipis shop yang seperti ini memang proteksinya banyak sekali yang mudah-mudahan ini bisa buat acuan aja masih sama-sama belajar dan tidak saling menggurui ya ini cuma share aja berbagi berbagi saja gitu guys semoga sukses dan manfaat